Salam sehat, pecinta pembangunan Ibu Kota Nusantara dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 Juli 2024 kita saksikan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara, kawasan Istana Kepresidenan. Luar biasa, kondisi terbaru, persiapan upacara URI 79 di Ibu Kota Nusantara. Terlihat layar lebar atau videotron disana sudah sangat tinggi. Kemudian area lapangan upacara, tindak-tindak keliling sudah terpasang. Terlihat ada dua videotron, kalau tidak salah disana. Sepertinya untuk videotron atau untuk layar lebar. Seperti inilah jelang upacara URI 79 dari lapangan upacara Istana Negara. Proses demi proses sudah kita saksikan bersama-sama seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal pembangunan Ibu Kota ini, Istana Kepresidenan dari awal hutan, kemudian Bapak Presiden Jokowi Dodo pernah berkemah di lokasi Istana Presiden yang sekarang atau saat ini ada burung Garuda. Di sanalah dulu Bapak Presiden Jokowi Dodo berkemah dan seperti ini proses demi proses pembangunannya sampai menjelang upacara URI 79 area Istana Garuda selesai. Kemudian Istana Negara seperti yang kita lihat semua. Seperti inilah kondisinya. Pengaspalan terus dilakukan baik Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Sisi Timur, Jalan Fider, Jalan Grande, dan beberapa alokasi lainnya pembangunan Kemenko, Rumah Sakit, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Hotel, dan lain sebagainya termasuk masjid. Luar biasa apresiasi buat semua yang terlibat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di depan ini adalah Jalan Fider. di depan lapangan upacara. Kondisi Istana Kepresidenan lapangan upacara Istana Negara. Tenda-tenda sudah full. Tentunya untuk mempersiapkan upacara URI 79. Berikutnya kita saksikan Memorial Park atau di Bukit Bendera. Di sana sudah terpasang sang saka merah putih. Sangat tinggi sekali untuk tiang bendera di Bukit Bendera area Memorial Park. terlihat keren di sana satu unit seperti ini kondisi di Bukit Bendera. Kemudian Memorial Park. lokasi Bukit Bendera adalah lurus dengan sumbu kebangsaan sampai titik nol juga lurus. Area ini merupakan area sumbu kebangsaan. Kemudian di samping sumbu kebangsaan ada Keminko 1, 2, 3, 4. Kemudian di dekat Jalan Negara ada Hotel Nusantara, Rusuna SN, kemudian Rumah Sakit Termina. Kemudian untuk pembangunan Istana Wakil Presiden juga terus dilakukan di atas Bukit di dekat Jalan Negara. Seperti ini kondisi Plaza Ceremony terus dilakukan penyiraman rumput-rumput di Plaza Ceremony. Kemudian sebelah kanan adalah gedung Visitor Center. Selat hijau untuk rumput di Plaza Ceremony. Plaza Ceremony sebelah kiri dan kanan adalah yang timur Plaza Timur yang barat adalah Plaza Barat. Kemudian ada gedung galeri di sana area viewing deck area embung. Area embung atau area viewing deck untuk pedestrian berjalan kaki termasuk Plaza Timur Plaza Barat adalah untuk berjalan kaki. Area sebelah barat kemen keempat kemen keempat 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 ke arah istana istana kepresidenan. Istana negara pilar-pilar warna putih terlihat sangat kokoh. Melambangkan jumlah provinsi di Indonesia. Kemudian rumput di lapangan upacara juga sangat hijau. Tiang bendera layar lebarnya ada dua tenda-tenda ada depan kiri kanan. Biasa para pekerja yang terlibat pembangunan ibu kota Nusantara tidak mengenal lelah siang dan malam. Di sebelah barat masih terlihat pohon-pohon Ekalitus yang sangat hijau. kemudian di area belakang istana juga masih terlihat hijau. Untuk kren tower di istana kepresidenan area kantor presiden sudah turun semua. Seperti ini kondisi terbaru pembangunan istana kepresidenan lapangan upacara tanah negara burung garuda terlihat sangat gagah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini semoga bisa menambah informasi tentang perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara dan saya ucapkan salam sehat semua semoga kita dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa dan saya akhiri liputan dari ibu kota Nusantara berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Indonesia maju selamat menikmati